Halo kawan-kawan, pada soal ini ada anak yang menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 N dengan sepotong tali dan membutuhkan sudut 60 derajat terhadap horizontal seperti pada gambar di samping. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah berapa Joule. Oke, di sini kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada gaya beratnya sebesar W, kemudian ada gaya normal sebesar N. Lalu untuk gaya yang sebesar F di sini, dia akan membutuhkan sudut alpha ini terhadap horizontal. Nah, gaya yang F ini akan kita warna ke dalam 2 komponen yaitu Fx dan Fy. Kemudian bendanya ini lakukan perpindahan secara horizontal, yaitu perpindahannya kita misalkan berpindah dari A ke B, yaitu sejauh S. Atau perpindahannya sejauh S dari A ke B, seperti itu. Nah, yang ditanyakan oleh soalnya itu adalah usaha, atau dalam hal ini maksudnya itu adalah usahanya yang horizontal. Ya, seperti itu. Maka usaha pada benda yang horizontal, kita namakan W, X, yaitu sama dengan sigma Fx dikali dengan S. Ya, karena di sini kan ini horizontal, maka gaya-gayanya itu adalah yang horizontal. Ya, sigma Fx ini adalah gaya-gaya yang horizontal, kemudian S di sini adalah perpindahannya yang horizontal. Ya, seperti itu. Oke, perhatikan bahwa antara sigma Fx dan S di sini, ini harus saling sejajar, ya, dan ini sudah sejajar. Kemudian sigma Fx-nya, gaya-gaya horizontal-nya itu hanya ada yang Fx saja. Ya, di sini jadi kita asumsikan bahwa ini licin, tidak ada gaya gesek, ya. Sehingga sigma Fx-nya itu hanya Fx saja, yang mana Fx, ya, karena ini di samping sudut, maka Fx-nya itu adalah F cos alpha. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini F cos alpha, kemudian S-nya disolah diketahui bahwa perpindahannya ini sejauh 5 meter, ya, jadi S-nya ini 5 meter. Kemudian perhatikan bahwa ini antara Fx-nya, ya, jadi kita misalkan, yang gaya F ini, ini mengakibatkan dia bergerak ke arah kanan, ya. Nah, Fx di sini, ini kan arahnya ke kanan, kemudian perpindahannya juga ke kanan, berarti kan dia searah, ya. Nah, kalau searah, maka kita kasih tanda positif. Ya, jadi di sini positif F cos alpha, ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan bahwa S-nya ini 5 meter, ya, perpindahannya sejauh 5 meter. Kemudian kita masukkan di sol diketahui bahwa gaya-nya F itu adalah 80 newton, kemudian alphanya, di sini sudut yang dibentuk, ya, antara gaya F-nya ini dengan yang horizontal di sini, ya, ini dianggap 60 derajat, ya, jadi ini alphanya 60 derajat, kemudian ini dikali dengan 5, cos 60 derajat, hasilnya adalah 0,5, kemudian 80, dikali 0,5, dikali 5, hasilnya adalah 200. Jadi ternyata usaha yang dilakukan anak tersebut, ya, atau usahanya yang horizontal ini, ya, itu sebesar 200 Joule, di opsi jawabannya itu adalah yang D. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.